Alhamdulillah Dan juga sudah kita laksanakan Sejak tahun 2008 Sejak tahun 2008 Sampai saat ini juga sudah kita laksanakan Kalau agenda itu ada Dan itu sudah menjadi Dan itu juga sudah menjadi program kerja kita Setelah dilakukan pengukuran Di Masjid-Masjid Kota Barang Simpuan itu Apa hasil yang ditemukan dari BHR? Misal dari persentase keakuratan masjid di Kota Barang Simpuan Setelah kita ukur Ada beberapa masjid itu Yang dia Arah Qiblatnya lari Arah Qiblatnya lari Tapi ada juga yang betul pas Yang lari Misalnya Masjid Al-Madani Di Keluran Stamiang Masjid Al-Madani Jadi disana Itu arah masjid itu Lari kira-kira 24 derajat Ada juga Masjid yang lain Yang lari sampai 10 derajat Ada yang 8 derajat Ada yang 7 derajat Selisihnya Jadi ada juga yang pas Ada juga Seperti Masjid Raya itu termasuk yang kira-kira pas Ya memang Pak Saya pernah melihat di Masjid Si Tamiang itu Kalau tidak salah Tempatnya itu Tidak jauh dari Loketeksi TKB Iya Nah disitu Terlihat bahwasannya Garsaknya itu dimiringkan Sebelah kiri kan Apakah itu merupakan Kebijaksanaan dari BHR Atau dari Itu sudah kita ukur Oh dari BHR Iya Itu sudah kita ukur Dan memang sebelumnya Itu sudah miring kian Tapi kemiringannya Itu tidak pas Jadi setelah kita ukur Menggunakan Teodolit T1 Jadi Aranya sudah kita paskan Itu sudah pas Kiblatnya Jadi Pak Mengenai Masjid Kota Barang Sempuan Apakah sudah merata Keseluruhan Dalam pengukuran Kiblat Masjid Belum Belum merata Mengapa belum merata Karena Dari Sekian banyak Masjid Yang ada di Simpuan itu Kira-kira Kurang lebih 186 masjid Kurang lebih Jadi Ada beberapa Masjid itu Yang mereka tidak ingin Diukur oleh Kiblatnya Mungkin dikarenakan Mereka merasa Ini Diukur oleh Tuhan Seh dulu Atau ini diukur oleh Udah ahlinya ini Udah pas ini Jadi ada juga Masjid itu memang Tidak mau diukur Jadi kalau Dipresentasikan Siapa yang mau Kita ukur Yang minta Yang mereka minta Kepada BHR Padang Sedimpuan Itu yang kita ukur Yang tidak meminta Memang ada Rencana program kita Untuk kita ukur Cuma kita Masih memikirkan Bagaimana caranya Kita Bisa masuk Ke masjid tersebut Menemui nazirnya Agar jangan terjadi Konflik Di masyarakat Seperti yang Bapak Bilang Tadi Dilapankan Ada Istilahnya Sebagian yang menolak Seperti itu kan Jadi Kalau Sudah seperti itu Apakah Hanya dibiarkan saja Atau ada Tindak lanjut Dari BHR Untuk Memperbaiki Masjid tersebut Kalau sudah Seperti itu Pendapat dari Masyarakat Ada Sebenarnya Tindak lanjut Yang kita Buat Dari masyarakat Yang tidak Mau diukur Kiblat Seperti itu Kita Buat Selebaran Seperti Rasdul Kiblat Kita Buat Selebaran BHR Buat Selebaran Tersebut Itu Kiblat Masjid Bisa diukur Menggunakan Bayang Kiblat Pada Tanggal Pada Bulan Mei Atau Bulan Juni Pada Bulan Mei Atau Bulan Juni Pada Setiap Tahunnya Dua Kali Setelah Kita Sebarkan Masyarakat Bisa Mengukur Sendiri Hanya Dengan Memancangkan Tiang Tegak Lurus Vertikal Tegak Lurus Masyarakat Bisa Melihat Bayangannya Jamnya Pas Jamnya Diukur Insyaallah Kiblat Tepat Caranya Mudah Hasilnya Akurat Jadi Pak Setelah Ditemukan Beberapa Masjid Yang Akurat Kiblat Tidak Tepat Jadi Sebenarnya Apa Metode Yang Dilakukan Masyarakat Dahulu Untuk Mengukur Arah Kiblat Ini Sehingga Terjadi Kesalahan Sebenarnya Kalau Setelah Kita Tanyakan Di Lapangan Setelah Kita Lihat Beberapa Masjid Yang Salah Pertama Mereka Menggunakan Arah Matahari Mereka Tidak Menggunakan Perhitungan Menggunakan Arah Matahari Saja Sementara Matahari Tidak Selamanya Terbenam Di sudut 270 Kadang Terbenam Matahari Di sudut 260 Kadang Di sudut 280 Atau 290 Tapi Kalau Kita Mau Ukur Arah Kiblat Seharusnya Kita Hitung Dengan Cara Akurat Yang Kedua Mengapa Terjadi Kesalahan Seperti Itu Masyarakat Menggunakan Kompas Yang Biasa Saja Menggunakan Kompas Kompas Yang Biasa Yang Akurasinya Sangat Besar Kesalahannya Sampai 4 derajat Atau Menggunakan Kompas Yang Dari Mekah Kompas Sajadah Yang Dari Mekah Itu Menggunakan Hitungannya Grat Satu Grat Satu Lingkaran Itu Kalau Kompas Dari Mekah Itu 400 Derajat 400 Derajat Sementara Kalau Kompas Yang Kita Pakai Selama Kita 360 Jadi Hitungannya Dalam Bentuk Grat Jadi Dia Harus Dibagi Lagi Satu Derajat Itu Sama Dengan 1,11 Sekian Grat Apakah Ada Target Daripada BHR Untuk Melakukan Pengukuran Kepada Semua Masjid Kota Panggungan Kapan Istilahnya Selesai Dilakukan Pengukuran Sampai Saat Ini Memang Kita Terkendala Oleh Dana Kalau Target Kita Belum Ada Bisa Kita Buat Target Yang Pasti Karena Kita Masih Tergantung Dari Permintaan Masyarakat Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Untuk Menghindari Konflik Di Masyarakat Jadi Targetnya Kita Ingin Masjid Seluruh Kota Panas Lurus Sampai Tahun Berapa Kita Memang Tidak Ada Buat Sampai Tahun Berapa Karena Mungkin Kita Terkendala Dan Alat Alat Kita Memang Pengukuran Arah Qiblat Ini Kita Bisa Gunakan Dalam Ada Minimal Enam Metode Enam Cara Pengukuran Arah Qiblat Dan Insyaallah Semua Akurat Kalau Menyangkut Alat Kita Memang Mesti Kurang Boleh Disebutkan Pak Yang Enam Metode Tersebut Satu Metodenya Menggunakan Kompas Magnetis Satu Kompas Magnetis Yang Kedua Kita Menggunakan Rubuk Mujayab Rubuk Mujayab Yang Ketiga Kita Menggunakan Teodolit Menggunakan Teodolit Total Station Yang Keempat Kita Bisa Menggunakan Rasdul Qiblat Rasdul Qiblat Bayang Qiblat Bayang Qiblat Ini Terbagi Dua Pula Bayang Qiblat Harian Dan Bayang Qiblat Yang Matahari Tepat Di Atas Kaabah Jadi Itu Ada 6 Metode Dan Semuanya BHR Ketika Mengukur Minimal 3 Metode Kita Laksanakan Jadi pak Kan sebenarnya Arah Qiblat Ini kan Suatu hal Yang sangat Urgen Sekali Karena Di dalam Sholat Itu kan Termasuk Menghadap Ke Qiblat Jadi Masyarakat Otomatis Kalau Di rumah Mengarah Kepada Masjid Mengikuti Arah Masjid Padahal Sebagian Masjid Sudah Bisa Dibilang Tidak Akurat Otomatis Di rumah Masyarakat Sekitarnya Tidak Akurat Itu Bagaimana Tanggapan Bapak Sendiri Bertidur Mengenai Arah Qabah Ini Arah Qiblat Ini Dalam Al-Quran Disebutkan Fawali Wajhaka Syatral Masjid Haram Hadapkan Wajahmu Kepada Masjid Haram Itu Jelas Dalam Al-Quran Jadi Masjid Haram Itu Mana Qiblat Ya Ini Kaabah Jadi Dengan Teknologi Sekarang Kita Bisa Menggunakan GPS Kita Bisa Menggunakan Google Earth Kita Bisa Tahu Dimana Posisi Kaabah Dengan Menggunakan Lintang Dan Bujurnya Nah Masyarakat Yang Tidak Tahu Untuk Sementara Waktu Mereka Memang Tidak Tahu Tidak Ada Dosa Bagi Orang Tidak Tahu Nah Mereka Bisa Mengikuti Arah Masjid Yang Sudah Ada Dulu Arah Masjid Mereka Mengikuti Itu Sampai Kita Bisa Meluruskan Betul Juga Kita Ada Tapi Apakah Masyarakat Membaca Atau Melaksanakan Kita Tidak Tahu Sejauh Mana Tapi Yang Pasti Sampai Saat Ini Anima Masyarakat Kepada Bahari Itu Bagus Bagus Cuma Mungkin Kita Karena Keterbatasan Dana Dan Juga Waktu Dan Juga Dikenakan Masyarakat Yang Tidak Sebagian Tidak Ingin Diukur Arah Qiblat Masjid Jadi Berpengaruh Kepada Masyarakat Nah Seperti Untuk Pertanyaan Penutup Apabila Seandainya Ada Masyarakat Yang Meragukan Arah Qiblat Suatu Masjid Di Tempat Tinggal Ataupun Dia Merasa Arah Qiblat Salah Apa Prosedur Bagaimana Dia Harus Melapor Kepada BHR Terkait Dengan Pelaporan Akurasi Oh Sebenarnya Tidak Begitu Sulit Apabila Ada Masjid Yang Ingin Diukur Untuk Menghindarkan Perpecahan Di kalangan Jemaah Sebaiknya Nazir Masjidnya Membuat Surat Membuat Surat Disetujui oleh BKM Dan Juga Pengurusnya Yang Lain Karena Untuk Menghindari Perpecahan Di dalam Masjid Itu Sendiri Ada Nanti Sebagian Pengurus Tidak Setuju Ada Yang Tidak Jadi Prosedurnya Kalau Dia Masjid Sebaiknya Pakai Surat Walaupun Dia Tulis Tangan Tapi Dia Diketahui Oleh Danjir Masjidnya Bagi Masyarakat Sebaiknya Pakai Tulis Tangan Tapi Kalau Masyarakat Pribadi Boleh Datang Saja Ke BHR Datang Menemui Ketua BHR Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parang Sedimpuan Nanti Nanti Akan Disposisi Ke Bagian Urais Kita Akan Lakukan Pengukuran Walaupun Masyarakat Kan Bisa Dengan Secara Lisan Secara Lisan Bisa Atau Kalau Tertulis Pun Bagus Tapi Kalau Masjid Kita Harapkan Dia Secara Tertulis Untuk Menghindari Perpecahan Diantara Masyarakat Sendiri Terima kasih Pak Atas Jawabannya Dengan Semua Pertanyaan Yang Tadi Terima Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima 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 Terima